Intro Kalian pasti sudah tau dong, selain role, setiap hero mobile legends juga memiliki yang namanya speciality Ya tergantung dari skill yang dimiliki Yang paling populer adalah speciality charger yang sangat berbahaya terutama pada hero musuh Dengan speciality ini, kamu bisa dengan mudah menerjang dan menghasilkan damage yang cukup besar untuk membunuh lawan Nah, hero bertipe charger ini ada sekitar 12 hero Zilong merupakan salah satu hero dengan stats paling stabil dan banyak digunakan oleh player pemula Maupun yang pro Hero charger terbaik mobile legends ini memiliki mobilitas baik dibanding kebanyakan hero lainnya Ya, untuk memulai mengejar musuh, kamu bisa membuka skill ultimate supreme warrior Yang menaikan movement speed sebanyak 30% Kemudian terjang musuh dengan spear strike Dan hasilkan efek slow selama 1 detik Baru deh kalian tarik hero musuh ke belakang dengan spear flip Terima kasih telah menonton! Siapa bilang hero tank gak bisa buat ngecharge musuh? Buktinya, Akai yang memiliki role tank juga memiliki speciality charge ditambah dengan crowd control loh guys Selain mengejar hero musuh, Akai juga bisa digunakan untuk melakukan ganking Kamu bisa menggunakan skill thousand pounder untuk melompat dan menerjang ke arah musuh Jika musuh mulai melakukan ganking, kamu tinggal mengaktifkan skill ultimate hurricane dance Maka Akai akan berputar di sekitar area dan membuat hero musuh terpental keluar Jika naluri pembunuhmu sangat kuat, saya sarankan untuk menggunakan karina Hero charger terbaik ini memiliki gerakan yang sangat lincah dan mampu menghabisi musuh dengan cepat Bahkan saat melakukan war sekalipun Karina yang lincah dapat kamu gunakan dengan mengaktifkan skill elusiveness yang membuatnya kebal terhadap normal attack Selanjutnya gunakan shadow rush untuk menerjang musuh dan menghabisinya Pastikan melakukan kill atau assist ya untuk mempercepat pull down skill kamu Fanny mungkin bukan termasuk hero mobile legends yang disukai oleh kebanyakan player Walau memiliki damage yang cukup besar, Fanny tetap saja sulit dikendalikan oleh player pemula Padahal mobilitas hero charger ini sangat cepat loh Kombinasi terkuat Fanny terletak pada skill tornado strike dan steel cable Jika kamu ahli dalam mengendalikan Fanny, kamu dapat dengan mudah mengejar musuh dengan steel cable Jika terjangan berhasil, maka skill tornado strike otomatis aktif dan menghasilkan damage pada musuh Jika kamu penggemar aktor laga Bruce Lee, pasti tidak akan asing Jika kamu bisa melihat Chou, namun setelah di rework, tampilan Chou berubah dan malah kelihatan tambah keren loh Gak hanya itu, Chou juga bisa diandalkan menjadi hero charger terbaik untuk menghabisi musuh Saat menggunakannya, kamu bisa menggunakan kombinasi skill sunbow untuk melakukan crash ke area musuh Kemudian, kamu bisa melanjutkan serangan mematikan lewat skill jet kunedo dan ultimate way of dragon Untuk melempar musuh ke udara Nah, itulah tadi hero charger terbaik di Mobile Legends Dengan semua hero di atas, kamu dapat dengan mudah mengejar musuh yang kabur dan memberikan damage besar dalam waktu yang singkat Sudah pernah coba sebelumnya? Yo, silahkan share ke teman-teman kalian ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!